Jajaran Polsek Playhari Kota Tanah Laut mengamankan seorang pria yang diduga baru saja melakukan transaksi narkoba. Dari tangan pria tersebut, petugas menyita satu paket sabu dan sebuah telpon genggam. Saat ditangkap, pria tersebut mengaku berprofesi sebagai tukang parkir. Pria yang belakangan diketahui bernama Ghazali Rahman merupakan warga Jalan Datu Daim Kelurahan Angsaw Playhari. Pelaku diamankan saat berada di Jalan Ahmad Yani di depan rumah sakit Borneo Citra Medica tanpa perlawanan. Tertangkapnya pelaku yang berperawakan gemuk ini berawal dari informasi warga Angsaw yang gerah melihat sepak terjang pelaku. Petugas Polsek Playhari yang mendapat laporan langsung melakukan pengintaian dan berhasil menangkap pelaku usai transaksi beserta barang bukti 0,22 gram sabu. Hari ini tanggal 15 Februari tahun 2021 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Ayani Angsaw Playhari tepatnya di depan rumah sakit BCM. Pelihari di seberang SPMU Angsaw tadi kita lakukan penindakan penangkapan terhadap diduga pelaku inisial GZR. Gimana diduga pelaku tersebut merupakan pelaku peredaran gelap narkotika. Dan selanjutnya kita amankan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu. Akibat perbuatannya pelaku kini dijerat pasal 114 ayat 1 sub pasal 112 ayat 1 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dari Playhari Tanah Laut, reporter Banuapos TV, Zulkifli melaporkan.